Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah isilah titik-titik pada tabel di sini, kita punya di sini cukup banyak bangun ya. Lalu kita mau cari jumlah sisi, jumlah sudut, punya pasangan sisi yang sama panjang atau tidak, jenis segi banyaknya itu yang mana. Maka bagaimana cara mengerjakannya, nanti kakak akan perbesar gambarnya, tapi kita harus tahu dulu di sini adalah apa yang dimaksud. Jumlah sisi, kita harus tahu ya sisi itu apa, sisi adalah di sini ya, sisi adalah apa co-friends? Sisi adalah garis yang membatasi, begitu ya kakak mau tuliskan garis yang di sini membatasi bangun datar, begitu ya. Jadi maksudnya, ya adalah garis yang membuat bentuknya itu di sini menjadi sebuah bangun datar, begitu ya. Itu adalah sisi, jadi kita hitung berapa garisnya, kira-kira demikian ya. Lalu apa co-friends di sini? Kita juga punya adalah apa, yaitu sudut. Sudut itu ya pastinya di sini dua, sudut adalah di sini, sudut itu dua, dua sisi yang bertemu ya, di sini ya. Dua sisi yang berpotongan, begitu ya, yang berpotongan biasanya itu akan membentuk sudut, begitu ya, berpotongan. Ini akan membentuk sudut, begitu. Lalu, di sini apalagi co-friends, di sini punya pasangan sisi yang sama panjang, berarti ya kita harus tahu sisinya itu sama panjang atau tidak. Biasanya ada seperti ini co-friends, ini artinya biasanya menandakan sama panjang ya, ketika ada tanda seperti itu. Lalu, jenis segi banyaknya ini ada segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kita harus tahu dulu di sini adalah segi banyak itu bagaimana. Di sini ya, segi banyak beraturan dulu, kakak mau tuliskan ya, segi banyak beraturan ini punya beberapa sifat ya. Sifatnya itu seperti ini, kakak akan buat dalam bentuk daftar, yaitu adalah di sini sisinya sama panjang, sisi di sini sama panjang. Lalu, apalagi co-friends, di sini kakak mau tuliskan juga adalah garisnya tidak melengkung ya, di sini. Tidak melengkung. Ini adalah untuk ketika dia itu apa, di sini adalah segi banyak yang beraturan, begitu ya. Di sini, tidak melengkung dan juga sudut sama besar. Ini definisinya ya. Maka sekarang kita mau kerjakan untuk soal-soal kita ya, semangat kita pasti bisa. Di mana kakak akan mulai dari yang kiri dulu, kakak akan di sini hilangkan gambarnya, kita perbesar, seperti ini. Mari kita mulai ya di sini ya. Lihat di sini, ini semuanya sama panjang. Berarti apa? Di sini iya. Berarti dia itu apa? Segi banyak beraturan, begitu ya. Kita mau tuliskan segi banyak beraturan, begitu ya. Kita mau tuliskan di sini. Lalu apa kok, friends? Di sini kakak mau tuliskan lagi. Yaitu apa? Jumlah sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti jumlah sudutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jumlah sudut dengan jumlah sisi ini biasanya sama. Lalu yang berikutnya di sini. Lihat ya, ini ada sudutnya 1, 2, 3, 4. Sisinya juga ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Apakah sama panjang? Tidak ya. Tidak. Bagaimana bisa lihat di sini? Panjangnya tidak sama ya. Ini sama, tapi di sini berbeda ya dengan yang ada di sini. Maka ini apa? Segi banyak yang tidak beraturan. Di sini kakak tuliskan, segi banyak di sini tidak beraturan. Kira-kira demikian ya. Maka berikutnya lagi ya Pako, friends. Kakak mau tuliskan demikian. Yaitu yang ke-5, yang E. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan. Jumlah sudutnya juga pastinya delapan. Ini sama besar ya? Iya. Berarti ini kita tahu ya. Di sini kemungkinannya pasti ya. Itu adalah segi banyak yang apa? Coference segi banyak yang beraturan. Kira-kira demikian ya. Segi banyak yang beraturan. Lalu yang berikutnya ya. Kita mau lanjutkan. Seperti ini. Mari kita lanjutkan ya di sini ya untuk perhitungannya. Kita lihat ini segi tiga ya. Kita lihat ada satu, dua, tiga. Tiga sisi, tiga sudut ya. Satu, dua, tiga di sini ya. Tiga sisi, tiga sudut. Apakah sama panjang? Tidak ya jelas di sini, dengan di sini, dengan di sini. Itu berbeda semua. Maka dari itu ini tidak. Berarti ini apakah segi banyak beraturan? Bukan ya. Berarti ini segi banyak. Gede ya kakak tuliskan. Segi banyak yang apa? Di sini adalah tidak beraturan. Beraturan. Begitu ya kakak mau tuliskan di sini. Maka langkah berikutnya adalah apa? Segi tiga ini. Ini juga ada tiga sisi, tiga sudut ya. Satu, dua, tiga. Ini sisinya juga satu, dua, tiga. Lalu di sini sama panjang? Iya, sama panjang. Lihat ya. Ini di sini sama panjang. Lalu ini jenis segi banyak yang apa? Segi banyak di sini. Segi banyak yang beraturan. Begitu ya kakak mau tuliskan di sini. Beraturan. Maka yang berikutnya. Yang di sini. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat. Ini juga empat. Apakah sama panjang? Iya. Kenapa? Lihat di sini ada tanda yang sama. Ini adalah segi banyak yang apa? Kakak mau tuliskan segi banyak beraturan. Begitu ya. Kita mau tuliskan di sini beraturan. Maka yang berikutnya. Di sini ya. Ada berapa? Di sini sisinya satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Sudutnya ada juga pastinya empat ya. Pastinya empat. Apakah di sini sama panjang? Tidak ya. Ini dengan di sini sudah pasti berbeda. Berarti ini tidak. Maka ini jelas segi banyak yang apa? Segi banyak di sini yang tidak beraturan. Begitu ya. Kakak tuliskan di sini. Tidak beraturan. Maka langkah berikutnya adalah yang terakhir. Ini juga segi tiga. Begitu ya. Jumlah sisinya tiga. Sudutnya tiga. Ini sama panjang. Tidak juga. Maka ini apa, ko friends? Kita tahu ini adalah segi banyak. Yang apa, ko friends? Di sini adalah segi banyak yang tidak beraturan juga. Kakak mau tuliskan di sini demi. Kian ya. Maka ini adalah jawaban untuk di sini adalah ke sepuluh soal kita. Sampai jumpa di soal berikutnya. Pengarjanya selesai. Semangat terus.